Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman baik kesempatan kali ini saya akan mengenalkan kepada anda salah satu pembahas mirumput sawah ini merk dagangnya Benfuron ya yang mana obat ini adalah salah satu obat herbicida yang selektif karena kita mengenal beberapa jenis obat rumput itu dengan bermacam-macam ya kalau ini adalah Benfuron yang mana ini herbicida yang selektif yang mana bisa memilih atau tidak semua rumput bisa mati dengan obat ini caranya cukup mudah diseduh ya seperti ini dan jangan lupa diaduk-aduk hingga rata dan juga karena ini kemasannya yang kecil ya beli di toko pertanian maka saya dijadikan satu tank ini dengan dengan luas lahan sekitar 450 ubin ini ya sahabat karena pada zaman sekarang ini yang namanya tenaga kerja ini sulit ya jadi jadi ketika kita menyiangi rumput di sawah tentunya kita sulit menemukan tenaga kerja dan tentunya kita juga mau hemat tenaga dan lebih pasien lah ya makanya saya rekomendasikan ini memakai obat rumput yang selektif yang mana obat ini atau herbicida ini bisa memilih rumput mana yang harus dibasmi jadi jangan khawatir tanaman padi anda itu tidak apa-apa karena ini sifatnya selektif ayo kita berangkat dan bagaimana caranya kita akan mencoba menggunakan obat herbicida yang bermerek dagang benforon ini dan kebetulan ini saya sawahnya di sebelah sana dan juga ini terus terang saja saya lagi sibuk jadi mengurus lahan pertanian yang mana saya lagi nanam terong jadi saya tidak sempat ini untuk matun secara manual ini padahal usia padinya sudah sekitar 25 hari ini bahkan mendekati satu bulan namun ya itu karena kesibukan jadi coba lihat kawan sampai rumputnya itu ada yang tinggi banget tuh jadi kalau kita bersihin pakai manual pakai gotstrok atau pakai tangan ini memerlukan paling tidak 2 atau 3 hari kalau sendirian bahkan lebih itu ya dan juga kalau kita perintah tenaga kerja ini paling tidak orang 3 ini nah maka saya memilih untuk menggunakan cara ini karena untuk menghemat tenaga ya jadi lebih efisien jadi kita nanti coba kayak apa hasilnya ini seperti ini ya sahabat cukup disemprotkan ke daerah yang banyak rumputnya dan juga jangan khawatir bahwa padinya akan mati ini tidak ya jadi kita bebas menyemprotkan ke mana saja gitu ke yang ada tanduran tanaman padinya juga tidak apa-apa karena perlu Anda ketahui jadi jangan sembarangan menyemprot obat rumput atau herbisida karena tidak setiap obat rumput bisa disemprotkan ke area pesawat Anda jadi kan ada yang namanya herbisida yang kontak dan juga ada yang sistemik ya kalau yang kontak itu seperti merek dagang sapu lalang atau apa itu namanya dramason itu salah satu merek dagang yang kontak dimana ketika menyemprotkan obat tersebut itu ketika disemprotkan satu atau dua hari bahkan tidak sampai satu hari pun itu bisa langsung mati atau langsung mengering daunnya dan juga itu tidak pilih-pilih semua yang kena obat tersebut langsung tewas semua dan ada pula yang sistemik sistemik itu seperti merek dagang apa namanya rondab itu rondab itu rondab juga sama itu lebih keras lagi semua yang terkena obat herbicida rondab itu semuanya akan tewas bahkan tanaman atau pohon yang besar pun asal terkena akarnya oleh herbicida tersebut itu akan mati ya sobat nah ini contoh sudah dua hari saya lihat hasilnya seperti ini sobat alhamdulillah ini ternyata sudah ada perkembangan ternyata betul hasilnya bagus ya sobat ternyata sudah mulai rumputnya itu agak layu dan padinya juga tidak terpengaruh dan inilah hasil terakhir atau setelah beberapa hari kemudian ternyata langsung bersih ya nah jadi begitu lah sobat ternyata kita sekarang sudah digampangkan atau dimudahkan dengan obat ini selamat mencoba saja semoga berhasil dan sukses ya sobat dan juga jangan lupa klik juga subscribe juga dan bagikan ya sobat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati